Sahabat tani Indonesia, kita semua tahu bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan hasil produksi tanaman padi adalah hama dan penyakit. Maka tidak menghirankan jika para petani melindungi tanaman padinya dengan berbagai jenis pesticida, insektisida, dan juga fungisida. Hal tersebut sangat dilematis. Di satu sisi, petani padi ingin tanamannya tidak diserang hama dan penyakit. Dan di sisi lain, petani padi harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk membeli. Kali ini kita akan membahas tentang pesticida yang memerlukan biaya yang sangat rendah untuk membuatnya. Dan menariknya, pesticida ini juga bisa digunakan untuk fungisida, insektisida, dan juga pupuk organik cair. Komplet banget ya! Sebenarnya, cara membuat pesticida ini sudah saya share di video sebelumnya. Namun, dengan menambahkan satu bahan lagi, pesticida ini bisa lebih dasyat dalam mengendalikan hama dan penyakit. Terutama untuk jamur, bakteri, wereng, ulat, walang sangit, dan juga kaper. Baiklah, sahabat tani Indonesia, langsung saja pada bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat pesticida komplit ini. Di antaranya adalah garam kerosok sebanyak 5 sendok makan, belerang sebanyak 1 kg, Kapur gamping sebanyak 1 kg, Daun kipait sebanyak 1,5 kg, Dan air sebanyak 10 liter. Sedangkan alat yang digunakan untuk membuatnya cukup sederhana, yaitu panci dan kompor gas. Setelah semua bahan dan alat disiapkan, langkah pembuatannya, Pertama, haluskan dulu belerangnya, jika masih dalam kondisi batangan. Dalam menghaluskan belerang ini cukup mudah. Hanya memerlukan alat batu atau kayu, dan lakukan pengulekan seperti membuat sambal. Kedua, panaskan air sebanyak 10 liter. Jika airnya sudah panas, yang ditandai dengan munculnya uap yang banyak dari permukaan air, Langkah berikutnya atau yang ketiga, Masukkan garam sebanyak 5 sendok makan, Dan aduk hingga garamnya larut. Keempat, masukkan kapur gamping sebanyak 1 kg, Dan aduk berlahan hingga kapur gamping larut dengan air. Kapur gamping mengandung CaCO3 atau kalsium karbonat, Yang bermanfaat bagi tanaman terutama mendorong pertumbuhan akar, Batang, daun, dan meremajakan sel tanaman. Kurangnya kalsium mengakibatkan tanaman rentan terhadap serangan patogen, Baik itu jamur maupun bakteri. Selain itu, kapur gamping juga bisa meningkatkan pH tanah yang asam. Kelima, masukkan serbuk belerang dan aduk berlahan hingga merata, Dan berwarna kemerahan. Belerang mengandung unsur hara makro bagi tanaman yaitu sulfur, Sedangkan manfaat sulfur bagi tanaman diantaranya, Membantu proses pembentukan asam amino, Membantu pertumbuhan tunas, Merangsang pembentukan bintil akar tanaman, Merangsang pertumbuhan anakan pada tanaman padi, Dan juga berperan dalam pembentukan klorofil. Diketahui, sulfur juga meningkatkan kekebalan atau resistensi tanaman terhadap cendawan patogen. Sulfur ini juga bisa mengendalikan jamur atau sebagai fungisida yang bekerja secara kontak. Selain sebagai fungisida, Sulfur juga sebagai pengendali hama kutu-kutuan dan serangga lainnya. Keenam, masukkan daun kipahit dan aduk perlahan sampai warna airnya berubah menjadi merah ke hitaman. Proses perebusan dan pengadukan ini biasanya memerlukan paling sedikit sekitar 30 menit. Untuk tanaman kipahit yang merupakan salah satu gulma, Ternyata juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber hara bagi tanaman. Di sini tentunya pupuk organik cair atau POC. Pada tajuk berdaun 70 cm teratas mengandung unsur hara yang cukup tinggi, Yaitu nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan juga magnesium. Setelah perebusan selesai, diamkan selama 24 jam agar dingin. Setelah dingin, pindahkan airnya ke dalam botol untuk digunakan penyemprotan. Dan yang lebih mantap lagi, bahwa pesticida ini bisa diawetkan. Cara menggunakan pesticida ini cukup 200 ml per tangki sprayer kapasitas 16 liter. Dan pada saat penyemprotan, bisa sekaligus dicampur dengan pupuk organik cair. Untuk tanaman padi, aplikasikan sejak usia 20 hari setelah tanam. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan jamur atau patogen yang ada di lahan. Dan untuk aplikasi kocor, gunakan perbandingan 1 liter larutan ini dengan 10 liter air bersih. Baiklah sahabat tani Indonesia, jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan like dan juga share kepada sahabat-sahabat tani yang lain. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Untuk tetap berdiskusi terkait dengan pertanian ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Go Organic, Safe Ecosystem! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!